Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel nama channel baru saya yaitu soulmate890 sekarang saya akan membaca tarot untuk perasaan diri pada cancer seseorang merasa terbebani ini ya dia ada konflik dalam batin dia mungkin sesuatu yang telah terjadi kepada kalian akibat pertengkaran kalian yang membuat dia menjadi beban ya dia menjadi beban karena pertentangan kalian ini kalian melihat kalian sudah menantang dia kalian sudah tidak seperti dulu lagi sudah berbeda dari yang kemarin kalian lagi bertentangan dengan dia sehingga disini dia begitu dia masih ingin berjuang ya dia masih ingin memperjuangkan kalian dengan segala cara karena dia mencintai kalian karena dia mencintai kalian dia ingin tetap menjalankan hubungan dengan kalian dan dia ingin hubungan ini diperbaiki sehingga menjadi hubungan yang lebih baik lagi jadi seorang ya jadi dia sangat menggebu-gebu kepada kalian ingin sekali jadi datang kepada kalian untuk membicarakan hubungan ini dia sangat berharap kepada kalian dia sangat ingin berjumpa dengan kalian namun disini dia merasa sulit ya dia melihat seseorang yang telah mendekati kalian lebih dahulu ya sudah lebih dekat dengan kalian dan dia memiliki orang ini memiliki finansial yang cukup lebih dari dia dan dia merasa sulit akhirnya ini menjadi penghalangan buat dia karena kondisi keuangan dia juga pun masih stagnan jadi dia berusaha berlomba-lomba dengan seseorang yang mendekati kalian ini ya dia mendapatkan kalian apapun dia akan lakukan sesulit apapun C cancer lagi dia kamu adalah sosok yang bisa membuat dia bahagia dia merasa nyaman dia merasa dipedulikan ya kamu menghargai perasaan dia itu yang penting dia berharap dan dia berdoa semoga kamu bisa kembali kepada dia lagi ya karena dia rapur tanpa kamu namun disini dia bingung ya dia bingung karena ada banyak hal yang eh dia pikirkan ya mungkin persoalan rumah atau persoalan keuangan persoalan waktu dan kesempatan ya yang membuat dia kebingungan untuk datang kepada kalian dengan cara dengan cara apa ya harus datang kepada kalian untuk merenggut hati kalian lagi dia merasa kamu adalah harapan dia kamu adalah soulmate dia kamu adalah sosok yang dicari selama ini dia merasa dia merasa kamu adalah ketika dia banget dan dia merasa kamu bisa membuat dia menjemput kebahagiaan dimana pun kamu pergi cancer dia selalu ingin berada kepada kalian ya kenapa itu terjadi karena dia mencintai kalian dia merasa kamu adalah cinta sejati dia dia sangat berharap beberapa hari kalian ya dia sangat bersemangat namun dia mesti ada sedikit beban yang membuat dia ragu untuk melangkah ya sepertinya orang ini sudah menikah ya namun perasaannya dia walaupun dia bersama pasangan dia perasaannya tidak parah di kamu dia berkeinginan untuk dia mungkin tidak bisa belum bisa melepaskan pasangan dia tetapi dia sudah memilih kalian untuk menjadi pasangan dia juga gimana sih orang ini menginginkan poligami kali ya ya karena dia begitu tertarik kepada kalian secara fisik maupun secara hati perasaan dan jiwa dia jadi jadi di sisi dia belum bisa melepaskan orang yang terikat dengan dia tapi dia punya keinginan kuat untuk berpuligami atau tetap menjalankan hubungan segitiga ini dan dia berharap kamu bisa membantu dia dalam mengelola keuangan dia karena dia merasa kamu itu bisa membuat dia bersemangat dan mencapai kesusahan ya mendorong dia mendongkrak BPM menopang dia eh untuk pekerjaan ya mungkin jadiran kamu membuat dia eh apa eh dipromosikan gitu dengan dengan kamu dia mendapatkan jabatan yang baik mungkin kalian punya sisi secara rejek ya di bottom of the deck di sini diberharap kamu adalah jurudia ya dia nyaminkan menunggu waktu saja untuk tetap eh menikahi kalian diberharap ada sebuah keberuntungan atau ada keberuntungan yang berpihak kepada dia eh sehingga akhirnya kalian bisa eh menyatu dalam takdir Cie oke sampai di sini dulu ya game fair semoga menginspirasi semoga menghibur semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih